Intro Korlantas Polda Metro Jaya melakukan penyekatan sebagai bentuk larangan mudik dari pemerintah untuk pengguna kendaraan bermotor di beberapa titik diantaranya di wilayah Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menyiapkan tiga skenario terkait kebijakan mudik lebaran Dulfitri 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita, Ediput Film, yang sudah lama vakum, hampir satu minggu lebih, kurang lebih 10 hari Hari ini saya ingin memberitahukan bahwasannya Maret itu lagi kita lagi susah lagi COVID, bingung, ingin membuat konten apapun Dan sangat membingungkan Mungkin hari ini kita hanya sharing cerita untuk pembahasan tentang Berakhirnya bulan Ramadan hari ini Kira-kira Teman-teman sekalian Apa sih yang sudah diperbuat selama bulan Ramadan Hingga sebentar lagi kita akan kehilangan Ramadan Dan kemungkinan kita akan mendapatkan di tahun depan Dan jika umur kita panjang, kita akan bisa dapat menikmati Bulan suci Ramadan Dimana bulan yang sangat penuh dengan keberkahan Penuh dengan kasih dan sayang Walaupun dalam pandemi COVID-19 hari ini Kita tetap masih bisa berhunggul dengan keluarga Sebagian besar Dan sebagian besar juga Masih ada orang-orang yang dalam rantauan Yang lagi diurus oleh negara Jadi Menurut kita Kalian sangat berterima kasih Karena yang sudah berkumpul dengan keluarga Bisa menikmati lebaran dengan keluarga Dan saling berbagi kasih dengan keluarga Dan kita akan selalu mendoakan Saudara-saudara kita Teman-teman kita Sahabat saudara kita Yang lagi di rantauan Yang mereka sedang kena Dalam jarak Yang tidak bisa memungkinkan untuk mudik Karena pemerintah mengharang mudik Bahkan Ada sebagian besar yang ngeyel Untuk mudik Nah Sebaiknya kita harus mandut kepada pemerintah Sebagaimana untuk Pemberantasan Tali COVID-19 Yang menyebar di seluruh Bukan Indonesia saja Tapi seluruh dunia Yang Benar-benar ditakuti Karena Virus ini Berjalannya dengan Sebuah Makhluk hidup Yaitu dari jemari tangan kita Kesehatan Dan lain sebagainya Maka kita hindari kontak badan Kontak salaman Dan kita mulai Mengadakan agenda baru Dengan Berjabat tangan Contohnya Sebagai yang besar Ucapan salamnya Seperti ini Atau dengan sikut Dan selalu Menggunakan Hand tennis pressure Untuk membersihkan tangan Tidak lupa juga Pembersihan badan Dan lain sebagainya Jika kita Telah Berpergian Kemanapun itu Selalu jaga Kesehatan Jangan lupa Menggunakan masker Agar kita Terhindar dari virus Langsung Masuk ke Tenggorokan Karena Virus itu Tidak dapat Dilihat oleh Mata Tetapi Dapat menyebabkan Kematian Nah Lebih baik Kita mencegah Daripada Memobati Bahkan Di seluruh dunia ini Telah terdapat Sekitar 2 juta jiwa Yang telah meninggal Kurang lebih 2 juta jiwa Yang telah meninggal Di seluruh dunia Nah 2 juta jiwa itu Bukan hal sembarangan Bukan hal kecil Melainkan Memang Sangat Sangat Membahayakan Penduduk Dunia Dan salah satunya Di Indonesia Yang banyak Menyebabkan Kematian Maka Kita harus Menghindarkan Itu semua Untuk Mendapatkan Ketertiban Yang luar biasa Yang sangat Sangat Memberikan Pemasukan Kebaikan Buat kita semua Mari Sama-sama Kita mencegah Dan Mari Sama-sama Kita Hindarkan Virus-virus Untuk Memutus Rantai Bukan berarti Pemerintah Itu jahat Dan lain sebagainya Tetapi Yang harus Dipikirkan Di Indonesia ini Banyak jiwa Mereka Juga memikirkan Bagaimana Cara mereka Untuk Mengatasi Kemiskinan Mereka Untuk Mengatasi Sebuah Penyakit Covid-19 Dan lain sebagainya Tetapi Kita wajib Memberikan Kepatuhan Agar Kita juga Terhindar Dari Covid-19 Itu sendiri Bagaimana Caranya Kita tetap Waspada Jika Kalian Tidak memiliki Pekerjaan Dan penghasilan Mohon Melapor Melapor Ke RT Airway Ataupun Camat Setempat Dan memberikan Bukti Bahwasannya Kita tidak dapat Penghasilan Maka Pemerintah Harus Memikirkan Itu semua Karena Kita Dihindarkan Oleh mudik Dan kita Tidak Boleh mudik Maka Tanggung jawab Pemerintah Salah satunya Harus memberikan Kewajiban Jangan Jangan Hanya Menyuruh Jangan Hanya Menyuruh Kita Berdiam Diri Di rumah Karena Dalam Perantauan Itu sendiri Kita harus Ngerkos Harus Makan Dan lain Sebagainya Jadi Kita Harus Patuh Terhadap Pemerintah Dan Memberikan Sebuah Pemasukan Arti kata Pemasukan Itu Sebuah Apa ya Pemberitahuan Bahwa Memang kita Di Jakarta Atau Di lain Tempat Tidak Dapat Penghasilan Dan Tidak Dapat Makan Ataupun Hal lain Maka Kewajiban Kita Untuk Mendapatkan Itu semua Kita Lapor Karena Tanpa Kalian Melapor Kalian Tidak Akan Mendapatkan Semua Itu Jangan Malu Hindari Kata Malu Saat Ini Hindari Kata Benci Saat Ini Karena Kita Harus Memberikan Yang Terbaik Buat Negara Kita Republik Indonesia Yang Telah Dimerdekakan Oleh Enek Moyan Kita Bahkan Mereka Mertaruh Nyawa Untuk Memerdekakan Supaya Kita Makmur Jadi Jangan Sampai Ada Perdebatan Di Antara Rakyat Indonesia Dengan Rakyat Indonesia Yang Lain Maksudnya Sesama Masyarakat Indonesia Kita Harus Memberikan Nilai Positif Walaupun Dalam Hal Negatif Saat Ini Kita Bertaruh Nyawa Bertaruh Keluarga Bertaruh Materi Bahkan Kepribadian Yang Lain Tetapi Untuk Memajukan Itu Semua Kita Harus Memberikan Hal Yang Terbaik Buat Negara Kita Agar Rantai Penyakit Virus Yang Masuk Di Indonesia Itu Berhenti Tolong Kalian Tetap Di Rumah Dan Jika Memang Kalian Terdesak Oleh Pembiayaan Maka Segera Lapor Begitu Yang Dibilang Oleh Presiden Jokowi Jodok Yang Tidak Dapat Bantuan Maka Lapor RT RW Atau Camat Setempat Agar Diurus Jika Kalian Sudah Melapor Dan Tidak Diberikan Suatu Hal Materi Atau Makanan Ataupun Bansos Yang Dibilang Seperti Itu Maka Kalian Boleh Melapor Langsung Ke Atas Dengan Menggunakan Metode Metode Yang Diwajibkan Bukan Berarti Kita Harus Marah Amarah Dan lain Sebagainya Kita Melalui Metode Atau Penyuratan Jika Penyuratan Juga Tidak Dilayani Maka Kita Wajib Memberikan Berita Bahwasannya Di Dalam Pedesaan Kita Ada Beberapa Desa Yang Tidak Mendapatkan Bantuan Nah Seperti Itu Semua Perjalanan Itu Udah Ada Kriterianya Masing-masing Jadi Kita Wajib Mematuhinya Nah Bagi Teman-teman Jika Perkataan Saya Ada Yang Salah Dan Tidak Diperjelas Mohon Berikan Tanggapan Di bawah Dalam Komentar Mohon Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Kalian Semua Saya Akan Membuat Ide-ide Yang Sangat Luar Biasa Pembicaraan Pembicaraan Yang Sangat Luar Biasa Semoga Puasa Di 27 Hari Ini Semua Masyarakat Indonesia Tetap Semangat Sehat Bahkan Damai Di Bulan Ramadan Susi Ini Kita Selalu Bersifat Adil Kita Harus Bersikap Sabar Walaupun Itu Sangat Menyakitkan Buat Kita Oke Sekali Lagi Jangan Lupa Like Share Dan Comment Juga Subscribe Salam Dari Saya Edi Prabowo Tetap Di Channel Kita Edi Bud Film Hari Ini Saya Akan Pembahasannya Tentang Ramadan Yang Ke 27 Dalam COVID-19 Terima Kasih Terima Kasih Banyak Buat Kalian Minyal Aydin Wala Faidin Mohon Maaf Pelahiran Batin Tunggu Video Saya Selanjutnya Insyaallah Saya Akan Membuat Sosial Eksperimen Tentang Rahasia Tetap Saksikan Dan Menangkan Giveaway Jika Ada 1000 Subscriber Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima T корпus